Kalau orang misalnya kan udah mengenal Yesus Bang bilang, ya bertobat kita bilang, kalau orang bertobat itu kan ada rasa pesalah, walaupun istilahnya itu pernah dilakukan dulu ya, itu masa lalu. Tapi istilahnya kan orang kalau memang masa lalunya kelam dan sudah berubah, ada rasa seperti penyesalan gitu. Tapi dari cara Bang Kaci ngomong kok kayak bangga Bang, saya agak bingungnya disitu. Makanya saya tidak balik lagi karena saya bangga menemukan kebenaran yang sejati, begitu. Kalau dulu kan kelam, main perempuan, menipu, kan begitu. Jadi banyak haji-haji yang saya tipu dulu, begitu. Saya jujur, ini kan kesaksian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau musimin yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala neimat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelahan insyaAllah. Dan Allah pun kumpulkan kita, para kaum musimin di bawah naungan aras Allah. Beristahap para nabi, beristahap para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaAllah. Dimana tiada naungan selain daripada naungannya insyaAllah. Amin, amin, Allahumma, amin. Kau musimin, hari ini saya akan mengunggah video dimana seorang K.C. Cornelius ini ya, itu adalah seorang pendusta ya. Dan dia adalah seorang penipu yang gemar menipu ya, yang katanya Murtadin ini. Nah, jika mana memang benar ya, si K.C. Cornelius ini dahulunya adalah muslim yang suka mengantar orang pergi haji. Nah, maka apa yang dia sampaikan itu benar dahulunya, maka jelas ini dia adalah seorang penipu ya. Dan bukan hanya sebagai profesinya, bukan hanya sebagai seorang dukun, dukun togel, juga seorang penipu ya. Yang ditipu adalah orang-orang yang pergi haji gitu ya. Jadi, apa yang dia sampaikan, jika mana memang benar dahulunya dia, apa yang dia katakan itu benar, itu artinya dia adalah seorang penipu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya indikasi-indikasi Cornelius K.C. ini menipu hingga saat ini, ini banyak sekali sebenarnya apa bukti-bukti itu ya. Karena ketika debat dengan Gus Sandi pun dia mengaku bahwasannya dia banyak duitnya, ya kan, segala macam, kerja sebagai, sebagai, apa namanya, arsitek. Tapi dia ngomong otot, dia, apa namanya, ini, desainer. Jadi, kan, dulunya penipu, setelah masuk Kristen pun tetap jadi penipu, kan, itu ya. Jadi, itulah dia. Jadi, apalagi ini omat Kristen yang sekarang dibustai. Nah, dan anehnya lagi, orang-orang Kristen ini banyak juga yang mendukung ya. Bahkan ada yang mentransfer 100 juta katanya ya. Dan, ketika debat dengan Franz Donald, ini pun dia sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Di dalam Islam dia tidak tahu apa-apa. Ya, orang namanya juga Dukun Togel. Ya kan, di dalam kekristenan pun dia tidak ngerti apa-apa. Ketika debat Kristen sama Kristen, dia hanya mengeluarkan urat. Tidak mengeluarkan otak, ya, keceniusan ataupun akal, ya. Tapi hanya mengeluarkan urat leher. Seperti apa? Kita saksian di video ini, ya. Sebagai bukti. Yesus adalah Allah. Bukan. Baik, silahkan. Untuk yang lainnya mau bertanya. Ya, mungkin ada dari... Dari Ternarian. Ya, silahkan menguap-uap-uap. Saya itu, saya... Ya, saya ini cuman ya... Mengganti hostnya aja, oke. Saya. Gitu kan saya, ya. Oke, oke. Silahkan lanjut. Ya, salam wartawan Injil. Perkenalkan saya, MKC. Oh, ini ya Pak Kaciaslin, ya. Tadi saya mendengar perkataan wartawan Injil. Katanya, Yesus hanya jalan. Bukan tujuan. Itu tadi yang dibatakan oleh wartawan Injil. Yesus adalah... Pernah berkata begitu. Pak, wartawan Injil. Pak, wartawan Injil. Biar kan Pak Kaciaslin dulu apa. Saya kan belum ke pertanyaan. Saya belum ke pertanyaan. Oke. Pak wartawan Injil. Saya mau ke pertanyaan. Belum sampai ke pertanyaan. Belum sampai ke pertanyaan. Dengarin dulu. Ya. Jadi ini saya perhatikan tadi. Yesus bukan tujuan. Tapi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang dikatakan Donald Pak Wartawan Injil. Pertanyaan saya. Ini publik nih. Publik nonton ya. Ini mendengar. Jadi kita berbicara itu harus... Harus mengarahkan. Jangan membingungkan. Anda mengatakan tadi Yesus bukan tujuan. Yesus hanya jalan. Ya, bukan tujuan. Lalu pertanyaan saya. Ini pertanyaan satu pertanyaan saja. Lalu Anda mengenal Allah Bapak itu bentuknya apa? Itu saja pertanyaan saya jelaskan. Allah Bapak itu bentuknya apa? Siapa namanya? Oke. Itu dua. Itu pertanyaan saja. Ya, baik. Bapak itu bentuknya apa? Dan siapa namanya yang Anda kenal? Oke ya. Itu saja pertanyaan satu saja. Yuk. Baik. Terima kasih Pak MKC ya. Perlu saya klarifikasi. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah jalan. Dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada orang pun bisa datang kepada Bapak tanpa melalui Yesus. Itu bukan Franz Donald. Bukan wartawan Ingin. Tapi itu ada tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus sendiri yang mengatakan. Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak. Jadi, aku jalan. Bapak apanya? Kalau bilang datang kepada Bapak berarti Bapak adalah tujuannya. Yesus jalannya untuk mencapai Bapak. Nah, untuk mencapai Bapak harus melalui Yesus. Siapa yang bilang Franz Donald? Bukan. Yang bilang adalah Yohanes 14 ayat 6. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kalau Bapak mendengarkan dari awal. Tentu niscaya. Kalau dengerin yang teliti ya Pak. Bapak tidak akan bertanya pertanyaan itu tadi. Karena dari awal kita temanya adalah Yahweh adalah Allah yang benar. Dari awal saya sudah menjelaskan tentang siapa itu Yahweh. Siapa itu Bapak. Ayat-ayatnya ada di Yesaya 63, Yesaya 64, di ulangan 10, di Yeremia 10 juga. Tidak usah muter-muter jawab saja. Menurut Anda. Menurut Anda wujud sang Bapak itu siapa? Tidak usah muter-muter ke yang lain. Pertanyaan Anda sudah terjawab? Belum. Belum. Iya, saya jawab. Dari awal. Kalau Anda memperhatikan dari awal. Anda tidak mungkin tanya itu. Maka saya jelaskan sekarang. Justru saya dengerin dari awal. Yesus bukan tujuan. Lalu yang Anda kenal. Sang Bapak itu wujudnya apa? Kan itu pertanyaan saya. Itu jawab, itu jawab dulu. Anda mengenal sang Bapak itu wujudnya seperti apa? Itu pertanyaan saya. Tidak usah muter-muter ke yang lain. Anda akan tanya Pak, MKC ya. Iya. Ya, dengarkan saya jawab. Dengarkan. Anda bertanya. Bapak itu siapa? Pertanyaan Anda itu sudah terjawab di video awal tadi. Bahwa Yahweh adalah Bapak kami. Ayatnya di mana? Bahwa Bapak adalah Yahweh atau Yahweh adalah Bapak. Jadi namanya siapa? Saya pertanyaannya Pak, Pak, Pak ini supaya Anda tidak menyesatkan wujud Bapak itu yang Anda kenal itu apa? Wujud. Bukan nama. Kalau Yahweh itu nama. Wujud. Gitu loh. Karena tadi Anda mengatakan Yesus bukan tujuan. Saya akan jawab itu. Ya. Saya jelaskan dulu tahap demi tahap. Nanti akan saya jawab. Yahweh itu namanya. Allahnya Yesus yaitu Yahweh. Yang oleh Yesus disapa sebagai Bapak kami. Itulah Yahweh. Nah, Yesus dalam banyak ayat mengatakan Pak. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak itu yang menyatakannya. Dan terus wujudnya apa? Nah, ini Bapak saya heran Anda bisa bertanya. Anda orang Kristen bisa tanya. Bapak itu wujudnya apa? Di Alkitab sudah jelas dikatakan. Ketika Yesus berbicara tentang Allah dikatakan. Allah itu roh. Nah, wujudnya apa? Ruah. Penema. Ruah. Itu kata Yesus. Bukan kata saya. Allah itu roh. Itu wujudnya. Yesus siapa? Yesus utusan dari Allah itu. Oke, oke. Kalau begitu, saya mengerti maksudnya. Oke. Oke, tolong bacakan Yohanes 14 ya. Tuju aja dulu. Ya. Apa kemana? Kemana larinya itu? Pengertiannya. Kalau memang ada jawabannya seperti itu. Baca Yohanes 14 ya. Tuju. Bang Mkc. Bancang Mkc. Bancang Mkc. Bancang Mkc. Kalau lihat wujudnya Allah. Mati nanti Bang Mkc. Memang nggak terwujud kayak gitu. Nggak. Nggak mati nggak. Saya melihat wujudnya awal kok. Baca itu. Coba Yohanes 14 ya. Tuju. Silahkan baca. Makanya jangan sepotong-sepotong kalau ngambil ayat. Aduh, Mkc. Bang Mkc ini kok ngamu-ngamu Bang. Kurang piknik atau apa? Tapi banyak transfer yang baru. Tiba-tiba. 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 Makanya saya tanya wujud Sang Bapak itu apa? Wujud Sang Bapak itu apa? Coba baca Yohanes 14 ya. Tujuhnya. Karena Anda mengatakan bahwa Yesus bukan tujuan. Yesus adalah bukan Sang Bapak. Kenapa itu di situ Ayah Wah Wah Yohanes 14 ya. Tujuh. Mengaku Yesus itu Sang Bapak itu sendiri. Nah. Karena jangan menyesatkan orang banyak. Ini di publik. Ditonton publik. Jadi kemana orang-orang dibawanya? Kacian ngomong. Kacian ngomong. Kacian ngomong. Saya jawab. Kata Anda gagal Pak. Saya jawab dengan tulisan. Yohanes 14 ayat 2 itu nanti mengacu juga kepada Yohanes 14 ayat 9. Yesus berkata. Barang siapa melihat aku. Ia melihat Bapak. Maka oleh otak MKC dan kawan-kawan. Ditaksikan. Lu. Berarti Yohanes adalah Bapak. Saya buktikan di sini. Otak Anda ngawur dan cesat. Saya akan beri satu demi satu. Baik. Bapak Bapak C. 13 ayat 2. Maka saya bertanya kepada Anda wujud sama Bapak. Itu apa? Ya udah. Tunggu-tunggu MKC. Santai. 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 Boleh. Boleh. Boleh masukkan deh. Boleh masukkan deh. Satu-satunya. Satu-satunya. Biar selesai. Saya 20. Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Tunggu-tunggu tunggu 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 tunggu. Biar jelas. Biar jelas. Jadi ngomongnya satu-satu. Kalau enggak ya enggak ada ilmunya gitu. Cuman ngerusuh ya. Saya jawab sekarang. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9 tepatnya. Barang siapa melihat Yesus. Dia melihat Bapak. Apakah ini maksudnya. Mungkin adalah bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri. Perhatikan. Ini frase ini ditulis oleh Yohanes. Kita harus bandingkan dengan tulisan Yohanes yang lain. Lengkapi ayat 11-nya. Jangan sampai 10. Sebelahnya. Diam. Diam kamu. Diam kamu. Saya jawab. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Jadi ini sungguhan ya. Sungguhan. Bukan box. Bukan prank. Perhatikan begon. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Barang siapa menerima orang yang diutus. Ia menerima aku. Dan selanjutnya. Barang siapa menerima utusannya Yesus. Ia menerima Yesus. Apakah ini artinya utusannya Yesus adalah pribadi Yesus itu sendiri. Jelas bukan. Di Injil Matius Yesus juga berkata. Barang siapa menerima aku. Barang siapa menerima muridku. Ia menerima aku. Yang namanya ususan. Yang namanya ususan. Barang siapa menerima Yesus. Ia menerima aku. Yang namanya ususan. Barang siapa menerima. Udah. Mertawan Injil. Gak usah nyesatin orang. Membingungkan orang. Yang anda jelasin itu membingungkan orang. Jelasin. Yang dijelasin bang. Yang dijelasin semua. Yang namanya ususan ini ngantur. Kayak tadi dibahas secara bahasa gitu. Kalau anda tidak berbohon. Jelasin. 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 Barang siapa menolak murid Yesus. Dia menolak Yesus. Apakah itu artinya murid Yesus adalah Yesus. Yesus juga pernah berkata. Barang siapa mengunjungi orang-orang yatim. Orang-orang di penjara. Ia mengunjungi aku. Apa berarti orang-orang di penjara itu adalah pribadi Yesus sendiri. Betul. Artinya. Bahkan kalau di. Misal Rasul diratakan. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Kepada Saulus ya. Belum Paulus. Masih Saulus. Yesus bilang. Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku. Terus Saulus nanya. Loh. Kapan aku menganiaya engkau. Dan jawab Yesus. Ketika kamu menyiksa murid-muridku. Itu sama dengan kamu menganiaya aku. Nah artinya. Apa yang dilakukan orang kepada muridnya Yesus. Itu sama seperti orang memperlakukan kepada Yesus. Tapi bukti murid Yesus adalah pribadi Yesus itu sendiri. Nah sekarang saya kembali ke dalam pertanyaan Anda. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9 tadi. Barang siapa melihat Yesus. Dia melihat Bapak. Kok bisa? Karena dikatakan di Alkitab. Yesus adalah gambar dan wujud Allah yang tidak kelihatan. Yesus ini gambarnya Bapak. Gambarnya. Bapak ini tidak menjawab pertanyaan saya. Yang Anda kenal. Tuhan. Tunggu-tunggu. Mkc. Mkc. Wujudnya udah jelas. Dan lu terima gak terima itu masa lalu. Ini kita mau lanjut ke penanyaan berikutnya. Karena ini sesi. Sesi memang tanya jawab. Waktawan Indonesia. Mkc ini kadang. Mkc. Itu jawabannya jelas loh. Memang Yesus itu bukan Tuhan. Sudah dijelasin sepanjang lebar dan sesuai Alkitabia gitu. Semua sesuai Alkitabia gitu kan. Oke mungkin saya lanjutkan. Tentang perdebatan si Mkc ya. Eh kok Mkc terlalu imut ya. Cornelius Kc. Si Muka Cilek. Ini jelas ketika berdebat sesama Kristen dia tidak tahu apa-apa. Ketika debat dengan Muslim pun dia tidak bisa apa-apa. Hanya itu dan itu itu dan itu. Ya maklum namanya juga Dukun ya. Dia itu adalah seorang Dukun Togel dahulunya. Nah maka disinilah siap-siap jika mana memang benar apa yang disampaikan oleh Cornelius yang video selanjutnya ini ya. Maka jelas siap-siap Cornelius masuk penjara pada suatu saat nanti. Jika mana ada orang yang merasa dirugikan oleh Cornelius kece si Muka Cilek ini ya. Jamah-jamah haji yang konon katanya dia bawa dahulu dan pernah dia tipu dan sempat mereka melapor. Maka jelas ya. Cornelius si kece si Muka Cilek maka akan maksud pui. Itu jelas ya. Nah ini bukti saya tidak berbual-bual atau memfitnah. Bukti nyata dia sendiri yang mengakuinya. Nah ini videonya. Itu ada yang satu ngasih 100 juta. Dia bilang satu orang aja gitu. Saya tidak tahu Pak ya. Maksudnya dari mana apakah ada umat Kristen kayak gitu yang kasih 100 juta gitu Pak ya. Cuma saya berpikir gini Pak. Ketika seseorang bisa sumbangsi 100 juta gitu Pak ya. Entah itu dari agama Kristen atau Muslim gitu bisa berpikir ya Pak ya. Ini kan pendapat saya Pak ya. Ya Pak. Pastilah dia orang yang punya pekerjaan atau usaha yang sudah mapan gitu Pak ya. Artinya dia lebih punya relasi dengan banyak orang gitu. Jadi pergaulannya luas gitu ya. Dia bisa ketemu dengan orang lintas agama gitu. Mungkin karyawannya tidak mungkin. Saya tidak mungkin ya dalam pekerjaan dia. Dia cuma seagama saja. Ya kan enggak. Walaupun teman-teman kita yang Muslim itu mayoritas pun pasti kalau dia bekerja akan ketemu orang Kristen, orang agama lain pasti ketemu kan Pak ya. Ya kan. Nah saya merasa ini pendapat saya pribadi Pak. Kalau orang bisa memberikan uang 100 juta dan dia sudah terbiasa untuk bersosialisasi lintas agama gitu Pak ya. Ya dia akan berikan itu kepada gereja gitu yang udah lebih jelas gitu. Organisasinya gitu Pak ya. Ada orang ngasih personal gitu. Memang ada orang ngasih personal. Dia merasa, oh ini orang hebat gitu ya. Saya dukung gitu. Ya tapi ini terlepas gitu ya. Saya nggak mau nuduh dia nipu. Kita nggak mungkin nuduh MKC nipu lah. Kita anggap ya jujur. Jadi kalau Bang Kevas mau ini ada cuplikannya waktu dia nih ya. Ini yang di tempat saya. Jadi namanya dia ganti jadi Mbak Keko. Ya ini udah lama sih sama saya waktu 28 Januari. Juara yang menilainya. Asal Pak Dhani yang nilainya. Ada. Jadi ini suara-suara yang cari. Jadi dia ada ngomong juga. Dia memang lagi pakai nama Mbak Keko. Jadi di sini dia sendiri yang mengatakan gitu. Ini jalan-jalan. Kalau jalan-jalan artinya umroh atau ngapain Mbak Keko. Ya itu. Yaitu umroh. Umroh sambil bawa orang supaya dapat gratis. Pulangnya kehabisan uang. Ya sambil kerja lah. Jadi hari. Tapi banyak duit. Kok bisa banyak duit? Banyak duit kok bisa kehabisan duit nih? Persiapannya di rumah. Nggak apa nggak ada. Saya ditransporin dari keluarga. Atau dibantuin. Dulu belum ada ATM. Tahun 97 mana ada ATM. Telepon aja belum ada. 97 itu. Telepon aja. Telepon segede pisang. Telepon aja dulu. Yang masih segede pisang. Interlokal. Bagi telepon. Koi. Tinggi jalan. Tinggi jalan. Maaf nih. Maaf nih. Maaf nih. Saya dulu ya. Maaf. Saya lep dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 97 itu pakai wartel. Masih. Tepat mulai ada tuh wartel itu tahun 96. Eh 97 baru ada wartel. Ya saya pergi itu baru ada wartel. Iya. Jadi belum ada handphone secanggih sekarang. Enggak. Telepon kantor memang nggak bisa bang. Telepon kantor. Eh ini kan telepon dari hotel. Telepon dari hotel nggak ada. Ya kalau di Arab ada. Telepon hotel. Kalau orang misalnya kan udah mengenal Yesus Bang bilang. Ya bertobat kita bilang. Kalau orang bertobat itu kan tidak ada rasa pesalah. Walaupun istilah itu pernah dilakukan dulu ya. Itu masa lalu. Tapi istilahnya kan. Orang kalau memang masa lalunya kelam. Dan sudah berubah. Ada rasa seperti penyesalan gitu. Tapi dari cara Bang Kaci ngomong kok kayak bangga Bang. Saya agak bingungnya di situ. Makanya saya tidak balik lagi. Karena saya bangga menemukan kebenaran yang sejati. Begitu. Kalau dulu kan kelam. Main perempuan. Menipu. Kan begitu. Jadi banyak haji-haji yang saya tipu dulu. Begitu. Saya jujur ini kan kesaksian. Ya seberu mengenai Yesus. Jadi ini kalau saya lanjutkan lagi. Nanti dia jelasin gitu. Jadi dia selain menipu orang yang main haji. Kumroh. Dan dia juga ini. Dia bilang dapat donasi lah. Dari situlah lumayan. Itulah kenapa dia semangat gitu ya. Jangan tadi kaum muslimin. Bahwasannya si Kece telah mengakui. Dengan jelas. Bahwasannya dia adalah. Seorang penipu. Ya. Jadi. Jangan salahkan umat muslim. Jika mana satu saat nanti. Video ini tersebar. Dan terbukti. Jika mana memang pernah. Dia menjadi Islam. Dan. Acap kali. Pulang pergi. Mengantar orang. Umroh. Ataupun. Berhaji. Maka. Orang-orang yang ditipu ini. Akan. Pasti melapor. Ya. Karena dia sudah mengakuinya sendiri. Nah. Jika mana memang benar ya. Tapi kalau. Jika mana ini tidak benar. Maka jelas. Meme Kece ini. Ya. Si Kece Cornelius ini. Adalah seorang penipu. Ya. Dari semenjak dahulunya. Ya. Dan hingga saat ini. Maka. Jelas. Dia bukanlah orang yang baik. Dari dahulunya. Hingga saat ini. Dari. Dari yang konon katanya muslim. Hingga dia menjadi seorang kafir. Dia tetap menjadi penipu. Bahkan. Malah lebih parah. Ya. Kalau menurut saya sih. Namanya dukun. Ya. Coba waktu itu dia nyanyi-nyanyi itu kan. Memakai gitar. Itu kan tinggalnya digubuk. Ya. Maka sekarang. Dia dengan menipu ini. Mendapat duit 100 juta lah. Segala macam. Donasi lah. Sana sini. Sana sini. Maka disinilah dia. Menggepu-gepu ya. Untuk memburuk-burukkan Islam. Supaya dapat. Terus mengalir ya. Donasi-donasi itu. Oleh orang-orang yang. Dari orang-orang yang membenci Islam. Oke. Demikian saja informasi yang dapat saya berikan hari ini. Kamu simin. Saya akhiri. Video ini. Wassalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh. Terima kasih.